Bersama aku Nah, kali ini aku mau berbagi tips ke kalian Tips kali ini terkait dengan video aku sebelum ini Nah, video yang kemarin itu aku Membagi tutorial cara membuat Cara memasang thumbnail di channel youtube kalian Nah, sekarang aku mau berbagi cara Membuat tampilan thumbnail yang menarik Yang membuat orang mampir ke channel kalian Nah, aplikasi yang saya gunakan ini Aplikasi Pitchart Pasti kalian tidak asing lagi Pitchart Jadi, langsung saja Ke tutorial Jadi, bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi Pitchart Kalian harus download terlebih dahulu Bagi pengguna Android Download di Play Store Dan bagi yang menggunakan HP, iPhone Atau Apple Kalian wajib download di App Store Kemudian Kalian install Terus yang kedua langsung di caranya Oke Jadi, kalian harus Masuk terlebih dahulu Ke aplikasi Pitchart Ke aplikasi Pitchart Kemudian Kalian pilih Latar yang kalian mau Pakai warna apa Nah, disini aku mau pakai latar warna Kuning Lalu, di bawah sini ada fitur-fitur yang ada di Pitchart Nah, disini aku memakai alat untuk memotong latar warna kuning ini Jadi, biar Aku pilih Youtube Karena ini kita mau buat thumbnail-nya Lalu, kita tekan tanda centang yang ada di atas Oke Kemudian Kita Kemudian yang kedua Kita Tambahkan foto yang kalian ingin buat thumbnail-nya Nah Disini aku Sampai foto yang Sini Aku tambahkan Lalu Aku pilih Buang Disini aku Pilih option yang orang Kalau aku cuma mau ambil Muka dan badan aku doang Tidak latarnya Nah, seperti ini Lalu, kalau kita mau melihat hasilnya kita Tekan Platinjau Nah, oke Seperti ini Lalu Simpan Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman Nah, kalian ukur Kalian Atur sesuai ukuran yang kalian mau Nah, aku ukur Segini Aja Lalu, aku mau Memberikan tepi di foto aku Nah, tepinnya itu Kalian bisa pilih Mau warna hitam Warna hitam Warna putih Warna pink Nah, sesuai selera kalian Nah, disini aku cuma mau memakai warna putih Biar agak timbul Timbul begitu guys Nah, kemudian Jika kalian sudah Seperti ini Kita masuk ke bagian Text Nah, disini Tergantung dari Kreatif kalian Kata-kata apa yang kalian ingin Mau tampilkan di Thumbnail kalian Nah, disini aku cuma mau Kasih Tulisan Thumbnail Thumbnail Nah Kayak gini Kayak gini ya Kemudian Aku mau kasih Coretan Coretan Nah, seperti ini Nah, lalu aku mau Atur Atur Fontnya Jadi, disini ada Option Bermacam Fontnya Kalian Sisa Sisa pilih aja Yang menurut kalian Menarik Nah, aku pilih Coretan Nah, gini Lalu Aku Mau pasang lagi Modal Smartphone Lalu aku tambah lagi Textnya Mudah Dan Praktis Nah, ini sesuai Kalian mau Kasih Kata-kata Apa ya Nah, ini cuma Contoh aja Untuk Kalian Mudah Dan Praktis Nah, jika kalian Mau Memberikan Stiker Di thumbnail Kalian Nah, disini ada Fiturnya Dan Sisa cari Saja Aku Mau Kasih logo Youtube Ini aja Salah satu Yang kalian Mau Pilih Yang Gini Oke, jika Seperti ini Oke, lalu Kalian Tekan Tanda Centang Yang Di Atas Lalu Kalian Lanjut Lagi Kita Lewati Lalu Kita Simpan Oke Jadi Jadi deh Itu tadi Caranya Kalian bisa Perhatikan Di rumah Kalian Masing-masing Nah, jika Video ini Bermanfaat Jangan lupa Di like Comment Dan share Ke seluruh Social media Biar channel ini Makin berkembang Dan Jangan lupa Subscribe Channel ini Dan Aktifkan Lanjut Notifikasinya Oke Terima kasih Dan selamat Mencoba Sub indo by broth3rmax